Sibangau Merah, Jilip 12. Johon menari-nari dengan gerakan yang indah namun aneh. Yang mengiringi gerakan tarinya adalah suaranya suling yang melengking-lengking secara aneh pula. Johon tidak tahu bahwa jika terdengar orang lain, suara suling ini akan dapat membuat orang yang mendengarnya menjadi tuli atau setidaknya akan roboh pingsan, karena suara itu melengking tinggi parau dan begitu lembut sehingga dapat menusuk dan menembus kendangan telinga, menggetarkan jantung dan dapat menguasai semangat orang. Memang Tiantetok Ong bukanlah seorang manusia biasa. Tingkat kepandainya sudah amat tinggi, bahkan bukan hanya ilmu silat, melainkan juga tenaga singkangnya yang sangat kuat itu sukar dicari bandingannya. Suara sulingnya itu saja cukup untuk membuat pendengaran orang menjadi tuli atau mati karena jantungnya terguncang. Namun Johon memiliki suatu kelainan yang timbul secara mukjijat. Kepasrahannya yang mutlak kepada Tuhan membuat dia seolah menjadi kekasih Tuhan yang selalu melindunginya dengan kekuasaan Tuhan yang gaib. Atau lebih tepat lagi, tenaga sakti yang memang sudah terkandung dalam diri setiap orang manusia sejak lahir, dan yang biasanya terpendam dan tak berdaya karena pengaruh nafsu-nafsu daya rendah yang menguasainya pada diri Johon Timbul dan justru berkembang sehingga seluruh bagian tubuhnya hidup dan bekerja sesuai dengan tugasnya ketika diciptakan. Tiantetokong berusia kurang lebih 80 tahun, wataknya sudah berubah ke kanak-kanakan, kadang bahkan pikun, akan tetapi dia senang sekali bergurau, dan wataknya juga nakal suka menggoda orang, seperti kanak-kanak. Tubuhnya pendek kecil seperti tubuh yang sudah mulai mengkerut dan mengecil saking tuanya, namun gerakannya masih lincah. Matanya kocak, jelas membayangkan kenakalan, dan mulut yang tidak ada giginya sebuahpun itu selalu menyeringai seperti seringai anak kecil. Namun, dia ditakuti seluruh orang Tian Lipang dan agaknya dia tahu benar akan hal ini. Di pusat Tian Lipang itu, Tian Tetokong tinggal di bagian paling belakang, bukan merupakan bangunan lagi, melainkan merupakan sebuah goa besar di bukit. Goa itu luas sekali dan dilapisi dinding buatan menjadi tempat yang amat kokoh, berikut lubang-lubang angin dan lubang-lubang untuk memasukkan sinar matahari dari atas. Setiap hari yang keluar masuk goa itu hanyalah burung-burung walet kalau siang, dan kelelawar-kelelawar bila malam. Keadaannya menyeramkan sehingga tak seorang pun berani memasuki goa itu tanpa panggilan Tian Tetokong yang jarang pula keluar dari dalam goa. Makanan dan minuman untuknya dikirim setiap hari oleh seorang murid Tian Lipang, akan tetapi itu pun hanya diletakkan di atas batu dan di ujung depan goa. Johan adalah seorang anak yang jujur dan tidak pernah berperasangka buruk terhadap siapapun juga, walaupun hal ini bukan menunjukkan bahwa dia bodoh. Sama sekali tidak. Dia pekarasa dan cerdik sekali, akan tetapi karena ada perasaan kasih terhadap semua orang, maka dia tidak pernah berperasangka. Oleh karena itu, ketika Tian Tetokong mengajarkan ilmu tarian dan senam kepadanya, dia pun lalu mempelajarinya dengan tekun, sama sekali tidak mempunyai prasangka bahwa semua gerakan tari dan senam itu sesungguhnya merupakan dasar-dasar ilmu silat yang amat hebat. Di lain pihak, Tian Tetokong adalah seorang kakek tua renta yang di waktu mudanya merupakan seorang datuk sesat yang sangat ditakuti orang. Dia bukan saja ahli silat, akan tetapi juga ahli sihir dan ahli tentang racun sehingga mendapat julukan Tokong, Raja Racun. Setelah merasa bosan meraja lelah seorang diri saja di dunia Kang O, terutama sekali setelah dua kali dia menelan pil pahit karena dikalahkan dua orang pendekar sakti, dia lalu mengundurkan diri. Dan untuk melindungi dirinya, dia bersembunyi di balik sebuah perkumpulan yang didirikannya, yaitu Tian Lipang. Perkumpulan itu maju pesat berkat kepandayanya, akan tetapi setelah usianya semakin tua, ia menyerahkan kepengurusan Tian Lipang kepada sutenya, yaitu Bantok Moko yang dalam ilmu silat juga sangat liai, namun tentu saja masih jauh di bawah tingkat suhengnya, Tian Tetokong yang mengundurkan diri dan bertapa di dalam goa itu. Setelah setahun Yohon berada di dalam goa itu menjadi murid Tian Tetokong, sedikit demi sedikit gurunya mulai mengungkapkan tabir rahasianya. Kakek itu semakin percaya kepada Yohon dan mulailah dia menceritakan tentang keadaan Tian Lipang, bahkan mulai membuka rahasia diri pribadinya. Yohon juga merasa sayang kepada gurunya ini karena dia menganggap kakek itu sebagai seorang tua renta yang hidupnya tidak berbahagia, yang kesepian dan agaknya kenangan-kenangan pahit menekan sisa hidupnya. Dari Tian Tetokong, Yohon mendengar bahwa Tian Lipang didirikan oleh Tian Tetokong dengan cita-cita yang tinggi. Bukan saja untuk mendirikan sebuah perkumpulan silat yang ampuh dan memiliki banyak murid pandai yang akan menjunjung tinggi nama Tian Lipang, tapi salah satu ciri khas Tian Lipang adalah bahwa perkumpulan ini anti-pemerintah mancu, anti-penjajahan. Hal ini sebenarnya bukan karena Tian Tetokong berjiwa patriot, sama sekali bukan, melainkan karena dia pernah merasa sakit hati terhadap pemerintah mancu. Pernah dulu perkumpulannya cerai berain dan hampir terbasmi ketika pasukan mancu di bawah pimpinan Panglima Kau Chin Leong mengadakan pemersihan. Sejak itu dia bersumpah untuk memimpin perkumpulannya, menjadi perkumpulan anti-pemerintah mancu. Tentu saja kepada Yohan, kakek ini hanya mengemukakan bahwa Tian Lipang ialah perkumpulan patriot yang gagah, yang cinta tanah air dan bangsa, dan yang bercita-cita membebaskan tanah air dan bangsa dari cengkeraman penjajah. Ia berharap anak yang luar biasa ini akan dapat mewarisi ilmu-ilmunya, dan bahkan kelap menjadi pemimpin Tian Lipang untuk menghancurkan pemerintah mancu. Setelah dua tahun Yohan menjadi murid Tian Te Tok Ong dan usianya sudah 14 tahun, pada suatu pagi sehabis berlatih menari, dia dipanggil menghadap pada gurunya. Sambil berlutut Yohan duduk di depan gurunya yang bersilah di atas batu datar. Kakek itu memandang kepada muridnya, mengangguk-angguk gembira sekali sambil mengelus jenggotnya yang putih panjang. Muridnya itu kini bukan kanak-kanak lagi. Usianya sudah menjelang dewasa dan tubuhnya yang sedang itu tegap dan agak tinggi. Mukanya yang lonjong itu nampak gagah tampan dengan dagu meruncing dan berlekuk. Rambutnya yang hitam panjang dibiarkannya tergantung di belakang punggung. Alisnya tebal berbentuk golok, dahinya lebar, hidung mancung dan mulut itu membayangkan senyum yang ramah dan lembut. Yohan, tahukah engkau sudah berapa lama engkau menjadi muridku dan berdiam di sini? Teocu tidak dapat menghitung hari, suhu. Akan tetapi tentu sudah ada dua tahun. Benar, dua tahun telah berlalu dengan cepatnya dan kukira engkau telah memperoleh kemajuan pesat dalam ilmu tari, senam dan juga bertiup suling. Nah, sekarang aku ingin mengujimu, Yohan. Engkau mulailah dengan gerakan senam seperti yang selama ini kau latih. Berdiri dan bersiaplah menanti apa yang kuperintahkan. Yohan memang amat menyayangi dan menghormati gurunya yang sejak dia berada di situ bersikap amat baik kepadanya. Mendengar perintah ini, dia pun segera melepas baju atasnya, bertelanjang dada dan berdiri tegak dengan kedua lengan tergantung di kanan-kiri, siap untuk melakukan senam seperti yang diajarkan oleh gurunya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa gerakan senam itu oleh Tiantetok Ong diambil sebagian dari gerakan silat Tai Kekan dan Im Yang Kun. Mulailah dia bergerak setelah mendengar abad-abad gurunya. Mula-mula dia mengangkat lengan kanan ke atas, melingkar di bawah pusar, lalu kedua lengan itu diputar perlahan saling bertemu seperti orang menangkap bola besar di depan dada sambil menarik dan menahan apas, lalu dengan hembusan napas perlahan, kedua tangan itu digerakan, yang satu ke atas dan yang satu ke bawah seperti menolak dengan pengerahan tenaga dalam perlahan-lahan. Inilah gerakan dari Tai Kek Koan. Kemudian gerakan itu disambung dengan menjulurkan kedua lengan kanan-kiri, dengan telapak tangan agak ke atas, jari-jari menunjuk langit, kemudian siku ditekuk ke atas dan kedua tangan ke pinggang, dilanjutkan dengan gerakan memutar tangan. Telapak yang tadinya di bawah menjadi ke atas bagai orang menyodorkan atau menawarkan sesuatu. Gerakan ini oleh gurunya dinamakan mengaturkan anggur kepada dewata. Sekarang salurkan tenagamu ke arah pundak, perlahan-lahan sampai seluruh tenaga itu berkumpul di kedua pundakmu terdengar. Tiantetok Ong berkata, Yohon menurut, kedua tangan yang dilonjorkan itu ditarik kembali sampai ke bawah ketiak dan dia pun mengerahkan tenaga dari pusar dan dikumpulkan ke pundak. Kedua pundaknya itu menggembung besar sekali, seperti punuk onta saja. Tarik tenaga itu ke punggungmu dan membuat gerakan menyembah seng budak kata gurunya. Yohon merobah gerakannya, tubuhnya membungkuk dengan muka hampir menyentuh tanah, kedua tangan merangkap ke depan dan kini punuk di kedua pundak berpindah ke punggung, membuat dia menjadi seperti orang yang berpunuk dan bongkok. Tiantetok Ong terus memberi aba-aba dan latihan senam ini nampak sungguh amat mengagumkan bagi orang lain kalau ada yang melihatnya. Anak berusia 14 tahun itu bisa memindahkan gumpalan punuk yang sesungguhnya merupakan saluran tenaga sakti itu kemana saja, ke leher, ke dada, perut, lengan, kaki, bahkan ke tengkuk ke leher. Yohon sendiri sama sekali tidak menyadari bahwa gumpalan yang sebenarnya merupakan hawa sinkang itu dapat membuat tubuh bagian itu menjadi kebal. Sekarang kau lihat di dinding itu. Ada gumpalan batu menonjol, bukan? Nah, batu itu mengganggu, Yohon. Coba engkau kerahkan kemauanmu pada telapak tangan kirimu lalu mendorongnya ke arah batu itu dengan mengerahkan tekat untuk memecahkan gumpalan batu yang mengganggu dinding itu agar dinding menjadi rata. Yohon tidak tahu apa artinya ini dan apa pula gunanya. Akan tetapi karena yang harus diratakan itu hanya batu dinding, dia pun dengan senang hati melakukannya. Dia mulai menyalurkan tenaga yang mendatangkan gumpalan pada semua bagian tubuh itu ke arah telapak tangan kirinya, kemudian dengan kemauan bulat dia mendorong ke arah gumpalan batu menonjol di dinding itu. Jarak antara tangannya dan dinding itu ada 2 meter. Dia tidak menyadari bahwa dari telapak tangannya menyambar hawa pukulan dahsyat dan terdengar suara keras diikuti pecahnya gumpalan batu dinding menonjol itu. Berak! Yohon sendiri memandang bengong dan matanya terbelalak. Tak disangkanya bahwa gumpalan batu itu dapat remuk terkena sambaran hawa pukulan tangannya dan hal ini sungguh membuat dia tidak mengerti. Dia menoleh kepada gurunya ketika mendengar gurunya tertawa terkekeh-kekeh dengan senangnya. Suhu! Apa yang terjadi? Kenapa batu itu bisa pecah tanyanya? Hihihi, itulah berkat latihan senamu, Yohon. Jangankan seorang manusia, bahkan batu pun akan hancur terkena sambaran angin pukulan tanganmu. Ihaha! Aku tidak mau memukul orang, suhu kata Yohon marah. Hus, siapa suruh kau memukul orang? Engkau hanya berlatih senam agar tubuhmu sehat, bukan untuk memukul orang. Tadi pun hanya untuk mengetahui sampai di mana kemajuan latihanmu. Apa kau kira aku ingin muridku menjadi tukang pukul? Hihihi, Yohon, jangan engkau mengira yang bukan-bukan. Sekarang sudah kulihat kemajuan ilmu senamu, mari kulihat kemajuan ilmu tarian munah, kau pakai kembali baju atasmu. Yohon merasa girang dan dia pun membereskan kembali pakaiannya. Dia tidak tahu bahwa dalam usia 14 tahun itu, tubuhnya sudah menjadi atletis dan indah sekali, seperti tubuh seorang dewasa yang kuat. Aku ingin melihat engkau mainkan tari kera dan akan kucoba engkau dengan sambitan-sambitan batu ini. Seekor kera yang sudah mahir menari, biar disambit bagaimanapun sudah pasti akan mampu mengelak dan tidak akan dapat kena disambit. Nah, engkau mulailah. Yohon sudah mempelajari tarian ini dengan baik. Tubuhnya lantas membuat gerakan-gerakan loncatan ke sana sini, dan kedua tangannya membentuk gerakan kedua tangan kera, siku ditekuk, pergelangan tangan ditekuk serta kedua kakinya sedikit merendah, meloncat ke sana sini, bahkan mulutnya mengeluarkan bunyi seperti kera, dan bibirnya diruncinkan. Matanya melirik ke kanan-kiri dengan lincahnya. Kadang dia meloncat ke atas, kadang bergulingan, gerakannya gesit, lincah dan cepat sekali. Dan kakek itu pun tidak tinggal diam. Kedua tangannya mengambil batu-batu kecil yang sudah dipersiapkan bertumpuk di depannya dan dia pun mulai menyambit-nyambitkan batu-batu itu. Sambitannya cepat dan kuat, namun sungguh mengagumkan. Johan mampu mengelak dan seolah-olah pendengarannya menjadi sangat tajam dan dia sudah dapat menangkap arah luncuran batu-batu itu tanpa melihat dengan matanya. Sampai puluhan batu kecil menyambar, dan tak sebutir pun mengenai tubuhnya. Bagus sekali. Engkau seperti monyet tulen, muridku. Nah, sekarang ilmu tari harimau. Johan mentaati dan tanpa dia sadari, dia kini memainkan silat harimau yang jarang didapatkan keduanya. Bukan saja gerakannya tangkas, kedua tangan membentuk cakar harimau dan gerakannya sangat hidup, akan tetapi juga dari mulutnya keluar roman seperti harimau, dan andai kata dia mengenakan pakaian bulu harimau, tentu orang akan mengira dia seekor harimau sungguh. Ada suatu keanahan luar biasa pada diri Johan yang agaknya juga baru dikenal atau diduga-duga oleh orang aneh seperti Tiantetokong. Kakek yang penuh pengalaman hidup ini pun tidak tahu mengapa ada hal mukjizat terdapat dalam diri anak itu. Kalau dia mengajarkan suatu ilmu silat baru dengan dalih ilmu tari atau senam, dia mengajarkan gerakan silat tanpa mengatakan bahwa gerakan-gerakan itu selain untuk memperkuat tubuh, juga mempunyai daya tahan dan daya serang yang ampuh. Akan tetapi, dia melihat keanehan. Jika Johan sudah memainkan tari monyet misalnya, dia melihat anak itu seolah-olah bukan anak manusia lagi, seolah-olah memang dia seekor monyet. Gerakannya demikian wajar, tidak dibuat-buat, tidak tiruan, bahkan ada gerakan aneh yang tidak mungkin dilakukan manusia, kecuali dilakukan monyet asli. Demikian pula gerakan harimau. Kalau anak itu sudah membuat gerakan tari harimau, suara aumannya persis harimau asli, bahkan gerakan mulutnya, bibirnya, tiada ubahnya seekor harimau tulen, bahkan kedua matanya juga mencorong seperti macu harimau. Ini sungguh sangat ajaib. Kadang-kadang seorang datuk besar seperti Tiantetok Ong menjadi ngeri sendiri. Anak macam apa yang dijadikan muridnya ini? Sekarang pelajaran yang paling akhir, gerakan binatang cecak merayap. Yang paling sukar dan paling baru. Jangan takut, kalau sampai engkau gagal pun aku tidak akan marah, akan tetapi kerahkan seluruh kekuatan pada telapak tanganmu, Johan. Walaupun Tocu tidak tahu apa maksudnya suhu mengajarkan ilmu merayap seperti cecak, sudah mempelajari dengan tekun dan memang amat sukar, suhu. Akan tetapi, apa sesungguhnya manfaat ilmu sena meniru akan gerakan cecak seperti itu, suhu? Hihihi, anak bodoh. Masa engkau yang begini cerdik, tak tahu gunanya, selain bisa menyehatkan tubuhmu, juga amat penting. Bahkan penting sekali. Bayangkan saja, suatu hari engkau tak sengaja terjerumus ke dalam sumur yang amat dalam. Meloncat keluar sudah tidak mungkin, lalu apa yang akan kau lakukan? Apakah engkau akan mati kelaparan di dalam lubang itu kalau tak ada orang mendengar teriakan, bu minta tolong? Nah kalau engkau pandai menirukan gaya cecak merayap, tentu engkau akan dapat keluar dari sumur itu dengan merayap melalui dindingnya. Nah, kau masih bilang tidak ada manfaatnya? Yohon menjadi girang dan dia pun tentu saja dapat mengerti. Baik, suhu. Teocu akan mencobanya sekarang. Dan seperti yang telah diajarkan gurunya, dia lalu duduk bersila, mengatur pernafasan, menggerak-gerakan kedua lengannya sampai buku-buku jarinya mengeluarkan bunyi berkerotokan. Kemudian dia pun bangkit, menghampiri dinding goa dan merayap naik menggunakan kedua tangan dan kedua kakinya yang tidak bersepatu. Dan ia pun dapat merayap bagai seekor cecak ke atas dan turun ke seberang dinding yang sana. Setelah turun, napasnya terengah dan keringatnya membasahi seluruh tubuh karena dia telah mengerahkan seluruh tenaganya. Hahaha, bagus sekali. Engkau memang muridku yang amat hebat, Yohon. Sekarang yang terakhir. Engkau pernah belajar tari lutung hitam yang menggunakan tangan dan kakinya untuk menangkapi semua benda yang dilemparkan kepadanya. Nah, aku ingin engkau menarikan itu dan melihat apakah engkau sudah mahir. Sebetulnya Yohon sudah lelah sekali. Akan tetapi dia memang mempunyai kekerasan hati yang mengagumkan dan pantang mundur. Apalagi ia memang patuh pada gurunya yang dianggapnya amat menyayangnya. Suhu, Teo Chu sudah siap katanya sambil berdiri dan memasang kuda-kuda di tengah ruangan goa itu. Dia tahu bahwa jika tadi suhunya menghujankan sambitan batu-batu kecil, kini gurunya hendak menggunakan segala macam ranting untuk menyambitnya seperti hujan anak panah dan dia bukan saja harus menghindarkan semua luncuran ranting, akan tetapi juga sedapat mungkin harus bisa menangkap sebanyaknya. Awas serangan tiba-tiba Tiantetok Ong menggerakkan dua tangannya dan puluhan batang ranting meluncur seperti anak panah ke arah seluruh tubuh Yohon. Pemuda remaja ini bergerak seperti seekor lutung, kaki tangannya bergerak dan bukan hanya kedua tangannya saja yang mampu menangkis atau menangkap ranting, bahkan kedua kaki telanjang itu pun berhasil menjepit ranting dengan celah-celah jari kaki atau menyepatnya pergi. Akan tetapi, ketika gurunya menghentikan serangan itu, dia mengeluh dan menjatuhkan diri bersilah di atas lantai goa, menahan sakit sambil memegangi kaki tangannya yang berdarah dan bengkak-bengkak membiru. Suhu, kenapa kaki tangan teucu menjadi begini? tanyanya, sekuat tenaga menahan agar mulutnya tidak mengeluarkan keluhan. Kakek itu menghampiri, langkahnya sudah gontai karena memang dia sudah tua sekali. Akan tetapi matanya mencorong aneh dan berulang kali dia menggelengkan kepala. Luar biasa! Ajaib! Seribu kali ajaib! Tahukah engkau, Yohon, kalau orang lain yang menangkis dan menangkapi ranting-ranting tadi, tidak peduli bagaimana tinggi ilmunya saat ini, dia pasti sudah akan menjadi kaku dan mampus. Yohon terbelalak memandang wajah tua itu. Akan tetapi, kenapa, Suhu? Ranting-ranting itu semuanya sudah kupasangi bubuk racun yang paling berbahaya di dunia ini, terdiri dari racun segala macam ular yang paling ampuh. Ada ular cobra, ular belang hitam, ular merah, ular remas, bahkan racun kalajengking hijau. Siapapun yang terkena, pasti mati seketika. Akan tetapi engkau, engkau hanya luka-luka dan tangan kakimu membiru saja. Bukan, Min. Tapi, kenapa, Suhu? Apakah Suhu bermaksud untuk membunuh Teh Ocu? Hahaha, aku sayang padamu, aku kagum padamu, kepadamulah seluruh tumpuan harapanku kuberikan, bagaimana mungkin aku akan membunuhmu? Aku hanya akan mengujimu. Andai kata racun-racun itu mengancam nyawamu, aku sudah menyiapkan obat penawarnya. Sekarang bahkan tidak perlu lagi. Racun itu hanya berhenti sampai di pergelangan tangan dan kakimu. Entah kemuk jejatan apa yang melindungi dirimu, Johan? Tidak ada kemuk jejatan apa-apa kecuali kekuasaan Tuhan yang Teh Ocu yakin akan selalu melindungi Teh Ocu, Suhu. Hehehe, sudah terlalu sering engkau mengatakan begitu. Akan tetapi, bagaimana ada kekuasaan Tuhan melindungimu, tetapi tidak melindungi orang lain? Suhu, bagaimana Teh Ocu bisa tahu? Kehendak Tuhan, siapa yang tahu? Teh Ocu hanya merasakan bahwa ada sesuatu di luar kehendak akal pikiran Teh Ocu, dan Teh Ocu hanya menyerahkan kepada Tuhan, menyerah dengan sepenuh jiwa raga Teh Ocu. Apapun yang dikehendaki Tuhan atas diri Teh Ocu, akan Teh Ocu terima tanpa mengeluh. Engkau memang anak aneh sekali. Bagaimana rasanya jari-jari tangan dan kakimu? Rasanya ngilu, nyeri kaku dan gatal-gatal. Hehehe, tidak percuma gurumu ini berjuluk Tok Ong, Raja Racun, tetapi sekali ini, Tok Ong sama sekali tidak berdaya menghadapi kekuasaan Tuhan yang ada pada dirimu. Buktinya, engkau tidak apa-apa. Kalau bukan engkau keadaanmu ini merupakan penghinaan besar bagiku dan sekali pukul engkau akan mampus. Akan tetapi engkau muridku, bahkan engkau akan kuajari bagaimana care untuk mengobati pengaruh racun dariku. Akan tetapi, Suhu, Teh Ocu tidak akan menggunakan racun. Teh Ocu tidak mau mencelakai orang, tidak mau meracuni orang. Ha-ha-ha, engkau tidak mau mencelakai orang, tetapi akan dicelakai orang. Engkau tak mau meracuni orang, akan tetapi engkau akan diracuni orang. Aih, Johan, engkau belum tahu apa artinya hidup ini. Kau kira dunia kita ini seperti sorga? Neraka pun tidak sebusuk dunia, kau tahu. Setan-setan pun tidak sejahat manusia, kau tahu. Tidak, Suhu. Teh Ocu tidak percaya. Semua manusia pada dasarnya baik. Hanya karena mempelajari ilmu kekerasan, maka mereka menjadi jahat dan hendak mengandalkan kekerasan untuk mencari kemenangan. Dan Teh Ocu tidak sudi mempelajari kekerasan. Tian Teh Tok Ong tertawa terpingkal-pingkal sesudah mendengar ucapan muridnya itu. Bagaimana dia tidak akan merasa geli? Selama dua tahun ini dia telah menggembeleng Johan dengan ilmu-ilmu yang amat hebat, ilmu yang akan dapat membunuh puluhan orang lawan dan anak ini masih mengatakan tidak sudi mempelajari kekerasan. Mereka berada di tengah goa itu, tidak nampak dari luar. Mendadak terdengar suara melengking nyaring dari luar pintu goa, disusul kata-kata yang lembut seorang wanita, namun yang dapat terdengar sampai ke dalam goa. Tian Teh Tok Ong, keluarlah engkau, aku Ang Imoli ingin bicara denganmu. Mendengar suara yang melengking nyaring ini, diam-diam Johan terkejut. Tentu saja dia mengenal siapa itu Ang Imoli, orang pertama yang memaksanya menjadi murid walaupun dia tidak pernah diajarkan apapun. Dia tahu bahwa wanita itu seperti iblis, selain amat liai, juga amat jahat dan kejam, maka diam-diam dia mengkhawatirkan keselamatan kakek tua renta yang selama ini bersikap sangat baik kepadanya. Akan tetapi kakek itu terkekeh. Ang Imoli, suaramu sudah cukup nyaring dan dapat terdengar dari sini. Perlu apa aku harus keluar menemuimu? Kalau engkau mau bicara, bicaralah, dari sini pun aku dapat mendengarmu dengan baik. Tiantetok Ong, tidak perlu ku jelaskan lagi, tentu kunjunganku ini sudah kau ketahui maksudnya. Aku datang untuk menuntut janjimu untuk menukar sintong dengan obat penawar racun ilmu yang telah ku sempurnakan. Hihihi, engkau sudah menyempurnakan ilmu Toat Beng Tok Hiat, darah beracun pencabut ngawa. Hebat! Ilmu semacam itu hanya ada seratus tahun yang lalu dan kini engkau berhasil menguasainya. Perempuan iblis, engkau akan menjadi seorang tanpa tanding, hehehe. Mari, Johan, mari kita keluar melihat iblis betina itu. Kakek itu menjulurkan tongkatnya kepada Johan. Anak itu memegang ujung tongkat dan menuntun gurunya keluar dari dalam goa. Dia sendiri sudah sering keluar goa, akan tetapi kakek itu tidak pernah sehingga setelah kini dia keluar dari goa, matanya disipitkan, silau, dan mukanya nampak pucat seperti mayat hidup. Diam-diam Angi Moli sendiri bergidik. Kakek ini seperti bukan manusia lagi dan ia pun sudah mendengar bahwa kakek tua renta ini merupakan tokoh nomor satu perkumpulan Tian Lipang yang memiliki tingkat kepandayan tak dapat diukur tingginya. Setelah Johan dan Tian Te Tok Ong tiba di luar goa, mereka melihat ada beberapa orang di situ. Selain Angi Moli yang kini nampak semakin cantik saja, juga di situ terdapat Lau Kang Hui, wakil ketua Tian Lipang yang berlutut, dan ada pula lima orang pria lain yang melihat pakaian mereka adalah petani-petani biasa dan nampaknya mereka itu ketakutan, berlutut pula tanpa berani mengangkat muka. Hanya Angi Moli seorang yang tidak berlutut. Hal ini tidaklah aneh karena dia bukan anggota Tian Lipang, bahkan ia adalah pemimpin dari perkumpulan Angi Mopang di luar kota Kunming. Dua tahun yang lalu, ketika ia bersekutu dengan Tian Lipang, kemudian menyerahkan Johan kepada Lau Kang Hui, wakil ketua Tian Lipang untuk ditukar dengan 12 orang pemuda remaja, ia lalu membawa 12 orang remaja itu pergi. Diam-diam ia mulai melatih diri dengan ilmu kejunya itu, dan mengorbankan nyawa 12 orang remaja yang dihisap darahnya. Dan kini, dua tahun kemudian, ia sudah berhasil dengan ilmunya itu dan datang ingin menagih janji, yaitu untuk minta obat penawar bagi keampuhan ilmunya yang beracun. Bagaihnya sendiri, ilmu tanpa ada obat penawarnya amat berbahaya bagi diri sendiri, juga tidak dapat dipergunakan untuk memaksakan kehendaknya kepada lain orang. Dan di dunia ini, yang mampu membuatkan obat penawar bagi segala macam ilmu pukulan beracun hanyalah Tian Tetok Ong seorang. Begitu kakek tua renta itu muncul, Ang Imoli membungkuk dengan sikap hormat. Lau Kang Hui yang berlutup juga memberi hormat dan berkata, Teo Chu mohon supek sudi memaafkan kalau Teo Chu mengganggu ketentraman supek. Teo Chu mengantarkan Ang Imoli yang hendak menagih janji dua tahun yang lalu. Hihihihi, Lau Kang Hui, mulutmu bicara satu akan tetapi hatimu bicara dua. Katakan saja bahwa engkau pun datang untuk menagih janji minta diajari sebuah ilmu. Benar tidak? Wajah Lau Kang Hui yang biasanya memang sudah merah itu menjadi semakin gelap, akan tetapi dan menyembah lagi dengan segala kerendahan hati. Supek, Teo Chu hanya menyerahkan kepada kebijaksanaan supek saja, karena semua itu juga demi kemajuan Tian Lipang kita. Baiklah, kau tunggu saja. Sekarang, Molly. Aku bukan orang yang suka melanggar janji. Yohon memang menyenangkan dan sudah menjadi muridku. Untuk itu, aku tentu akan memenuhi janjiku. Akan tetapi, bagaimana aku akan dapat membuat obat pembunah dari ilmu kejimu itu kalau aku tidak melihat dulu buktinya. Ang Imoli tertawa genit dan memang wanita ini masih manis sekali seperti orang muda saja, walaupun usianya sudah 40 tahun. Lociam Puatian Tetok Ong, aku sudah mempersiapkan segalanya. Lihatlah lima orang dusun ini. Mereka ini yang akan ku jadikan kelinci percobaan. Nah, harap kau lihat baik-baik. Dengan gerakan yang luar biasa cepatnya, sehingga yang tampak hanya berkelebatnya bayangan merah saja, dan tahu-tahu tiga di antara kelima orang itu roboh terpelanting. Padahal, Ang Imoli hanya mendorongkan telapak tangannya dari jauh saja, sama sekali tanpa menyentuh orangnya, akan tetapi dari telapak tangan itu menyambar hawa yang kebiruan ke arah mereka. Keji sekali kau tiba-tiba Yohon berseru. Dari tempat ia berdiri, Yohon teringat akan ilmu senamnya dan dia pun mendorongkan kedua tangannya ke arah dua orang yang belum roboh. Dua orang itu bagaikan kena disambar angin keras sehingga tubuh mereka terguling-guling sampai jauh, akan tetapi mereka terhindar dari pukulan beracun Ang Imoli. Melihat ini, Ang Imoli marah sekali dan ia pun mengerahkan pukulan kedua tangannya, didorongkan ke arah tubuh Yohon. Anak ini pun menyambut dengan gerakan senam yang dinamakan mendorong bukit. Des! Yohon terjengkang dan roboh pingsan. Akan tetapi Ang Imoli terhuyung, berpusing lalu roboh dan muntah darah. Wanita itu terbelalak penuh kekagetan, keheranan dan juga ketakutan sebab ia merasa betapa ilmenya yang amat keji itu, yaitu yang dia beri nama Toat Beng Tok Hiat, tadi ketika bertemu dengan tenaga dari kedua tangan anak itu, telah membalik dan melukai dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia telah menjadi korban pukulannya sendiri yang membalik dan ia sendiri tidak mempunyai obat penawarnya. Keadaannya sama dengan tiga orang petani yang dijadikan kelinci percobaan. Mereka pun roboh dan muntah darah. Baik wajah tiga orang itu maupun wajah Ang Imoli berubah menjadi kebiruan. Tiantetokong menghampiri Yohon dan ia tertawa terkekah-kekah saking girangnya melihat betapa meskipun pingsan Yohon sama sekali tidak terluka. Dia menotokan tongkatnya ke tengkuk anak itu dan Yohon pun siuman kembali. Yohon meloncat bangun dan memandang ke arah Ang Imoli dengan metel, terbelalak. Suhu, apakah teucu, membuat dia roboh? Tiantetokong mengangguk. Kalau engkau tidak menggunakan senam mendorong bukit, tentu engkau akan roboh keracunan atau mungkin sudah tewas. Ilmu iblis bertina itu kejibukan main. Ang Imoli terengah-engah dan bangkit duduk. Loh Ciam Pua, aku yakin bahwa seorang Loh Ciam Pua seperti engkau ini tidak akan menelan ludah sendiri dan akan memenuhi janjinya. Aku menuntut diberi obat penawar untuk ilmu pukulan ini. Hahaha, sudah lama kubuatkan. Aku mengenal pukulan keji semacam itu, Molly. Akan tetapi engkau masih untung. Kalau engkau tadi membuat Yohan tewas, engkau pun tentu akan kubunuh. Nah, inilah obat penawarnya, berikut catatan kera membuatnya, terimalah dan buktikan kemanjurannya pada dirimu sendiri. Kakek itu melemparkan sebuah bungkusan yang diterima oleh Ang Imoli. Isi bungkusan itu ternyata belasan butir pelemerah dan sehelai kertas catatan resep pembuatannya. Menurutkan petunjuk catatan, Ang Imoli menelan sebutir pelemerah dan setelah bersilah sejenak, wajahnya berubah merah kembali dan dia merasa betapa pengaruh racun di tubuhnya lenyap. Dia girang bukan main, meloncat berdiri lalu membungkuk terhadap Tiantetok Ong. Nama besar Tiantetok Ong ternyata bukanlah nama kosong dan bukan pula seorang pembohong. Aku mengaturkan banyak terima kasih, lalu kepada Lau Kang Hui Ia pun berkata, Lau Pangcu, kita sudah saling membantu, harap sampaikan hormatku kepada Ong Pangcu. Aku mohon diri untuk mengambil jalanku sendiri. Selamat tinggal. Hei, nanti dulu tiba-tiba Yuhon berseru keras. Moli terkejut karena sekali anak itu menggerakkan kaki, tubuhnya sudah melayang dan berdiri di depannya. Anak ini, entah disadari ataupun tidak, telah memiliki ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang hebat bukan main. Huh, mau apa engkau bentaknya, tidak berani memandang rendah karena tentu saja ia gentar terhadap guru anak itu. Dengan menuding telunjuk tangan kanannya, seperti seorang dewasa menegur seorang anak nakal, Yuhon berkata, Ang Imoli, sejak dahulu engkau sungguh tidak berubah, bahkan menjadi semakin jahat dan keji. Engkau melukai tiga orang petani yang tidak berdosa itu sampai mereka keracunan dan engkau mau meninggalkan mereka begitu saja? Mana tanggung jawatmu? Engkau harus menyembuhkan mereka lebih dulu, baru boleh pergi. Ang Imoli mengerutkan alisnya. Mana ia mau mentaati permintaan bocah itu? Huh, peduli apa aku dengan mereka serunya dan ia pun sudah meloncat pergi. Akan tetapi Yohon juga meloncat dan anak ini terkejut sendiri akan tubuhnya melayang dan dia dapat menghadang di depan wanita pakaian merah itu. Aih, kiranya tokong sudah melatihmu, ya? Yohon, engkau masih kanak-kanak, sama sekali bukan lawanku, jangan coba-coba menghalangiku. Kalau aku tidak melihat muka gurumu, sekali pukul engkau akan mampus. Pergilah. Moli, aku tidak mau berkelahi, aku tak mau melawanmu atau melawan siapa saja. Akan tetapi aku minta pertanggungan jawabmu. Tiga orang itu tidak berdosa. Engkau tidak boleh meninggalkan mereka terluka tanpa kau obati dulu. Hayo cepat kasmiuhkan mereka. Bocah setan kau. Akan tetapi mendadak terdengar suara Tiantetokong terkekeh-kekeh. Ang Imoli, jangan mengira bahwa aku mencampuri urusan percocokanmu dengan Yohon anak kecil. Akan tetapi, dalam dunia kita sudah terdapat peraturan bahwa siapa yang menang harus ditaati dan siapa kalah harus mentaati. Nah, sekarang begini saja. Engkau boleh menyerang Yohon sampai 20 jurus, dengan ilmu pukulanmu yang manapun, Boleh semua kepandayanmu kau keluarkan, kecuali pukulan Telat Beng Tok Hiat itu. Jika kau pergunakan pukulan itu dan sampai muridku mati, engkau akan ku cabik-cabik. Akan tetapi semua pukulan lain boleh kau lakukan. Kalau sampai 20 jurus engkau tak mampu merobohkannya, Nah, engkau harus mentaati perintahnya mengobati tiga orang petani itu. Kalau sebelum 20 jurus dia jatuh, sudahlah, engkau boleh pergi dan aku yang akan menghajar kelancangan mulut muridku. Mendengar ini, Lau Kang Hui wakil ketua Tian Lipang yang datang pula ke situ dianggiam terkejut bukan main. Bagaimana sih supeknya itu? Tingkat kepandayan Angi Moli sudah tinggi sekali. Apalagi setelah sekarang menguasai Telat Beng Tok Hiat, bahkan ia sendiri pun harus berhati-hati kalau melawan wanita itu. Dan kini supeknya menyuruh Moli menyerang Yohan sampai 20 jurus. Mana mungkin anak itu mampu bertahan? Baru 1-2 jurus saja kepala anak itu dapat hancur. Akan tetapi tentu saja ia tidak berani mencampuri urusan supeknya yang amat ditakuti dan dihormatinya itu. Angi Moli adalah seorang wanita iblis yang amat licik. Tadinya dengan senang sekali ia berhasil mendapatkan Yohan, akan tetapi terpaksa dia melepaskan anak itu kepada Tian Te Tok Ong. Kini, mendengar tantangan itu, tentu saja ia mendapat kesempatan untuk melampiaskan kemarahannya. Kalau ia membunuh anak itu, berarti anak itu tidak terjatuh ke tangan orang lain, dan ia pun dapat membalas penghinaan yang diterimanya ketika Yohan menangkisnya tadi. Bagus sekali. Lo Ciam Puatian Te Tok Ong, bukan aku yang menantang, tapi syarat itu memang cukup adil. Nah, Yohan yang manis, majulah engkau ke sini untuk menerima kematianmu. Sayang masih begini muda terpaksa engkau harus mampus di tanganku. Suhu, Te Ocu tidak sudi berkelahi, biarpun melawan iblis bertina itu sekalipun, kata Yohan kepada gurunya sambil mengerutkan alisnya. Bocah Tolol. Siapa suruh engkau berkelahi? Akan tetapi dia hendak membunuh ketiga orang petani itu, juga hendak membunuhmu. Engkau tidak perlu memukulnya, engkau hanya menari saja seperti yang kau pelajari tadi. Gunakan tari monyet dan tari lutung, dan hendak kulihat apakah perempuan sombong ini akan mampu menyentuh selembar rambutmu. Hayo cepat engkau menari. Mendengar perintah ini, hati Yohan tidak ragu-ragu lagi. Ia memang tetap berpendirian bahwa ia tak akan sudi berkelahi menggunakan kekerasan memukul orang. Akan tetapi kalau hanya menari dan menghindarkan diri dari serangan orang, itu namanya bukan berkelahi dan bukan menggunakan kekerasan. Apalagi ia harus menyelamatkan nyawat tiga orang petani yang tidak berdosa itu. Maka, dia pun melangkah maju menghadapi wanita itu dengan hati tabah. Bagaimanapun juga, karena ia segan dan takut kepada Tiantetok Ong, Ang Imoli sekali lagi berkata, Lociampuo Tiantetok Ong, benarkah aku boleh menyerangnya sampai 20 jurus? Perempuan sombong, siapa yang menyangka? Cepat serang. Ang Imoli memang seorang yang amat lecik dan curang. Biarpun yang dihadapinya itu seorang remaja berusia 14 tahun, namun begitu mendengar ucapan Tiantetok Ong, tanpa memberi peringatan lagi tiba-tiba saja ia sudah menerjang dengan tiga tamparan yang amat ganas, ke arah kepala Johon. Wuut-wut-wut-wut. Tiga kali ia menampar susul-menyusul dan, luput. Bagaikan seekor kera yang amat lincah, Johon telah menari-nari dan semua tamparan itu sama sekali tidak mampu menyentuhnya. Dia seperti sudah melihat terlebih dahulu datangnya tamparan. Tentu saja Ang Imoli terkejut, heran dan juga penasaran sekali. Kini ia tidak main-main lagi, mengeluarkan jurus-jurusnya yang paling ampuh, bukan sekedar untuk menampar atau memukul, melainkan mengirimkan jurus pukulan mautnya. Bahkan, setelah lewat sepuluh jurus, berturut-turut dia memukul dengan pukulan ampuh pekelian Tok Chiang, yaitu pukulan beracun yang amat dasyat, yang dikuasai oleh para murid pekelian kau tingkat tinggi saja. Pukulan ini mengandung wak putih dan hawa beracun itu cukup untuk membuat orang yang menghisapnya roboh pingsan. Namun, dengan gerakannya yang lincah selalu Johon dapat menghindarkan diri, bahkan asap yang menerjangnya dan tanpa disengaja tersedot olehnya sama sekali tak mempengaruhinya. Ia bahkan masih sempat berseru, air, baunya harum. Tentu saja ucapan yang jujur dari Johon ini oleh Angi Moli merupakan tamparan dan ejakan. Tiba-tiba ia mengeluarkan suara melengking nyaring. Tinggal sisa tiga jurus lagi karena ia sudah menyerang sampai 17 jurus tanpa hasil dan yang tiga jurus ini akan dilakukan dengan pengerahan tenaga sepenuhnya, bukan tenaga sembarangan, melainkan ilmu pukulannya yang baru, yaitu Toat Beng Tok Hiat. Terdengar suara bersuitan seperti tikus-tikus terjepit pada saat ia melancarkan pukulan ampuh Toat Beng Tok Hiat itu. Latihan pukulan ini baru saja dirampungkan Angi Moli dan merupakan pukulan tingkat tinggi yang hebat bukan main. Jangankan seorang anak remaja seperti Johon yang tidak pernah belajar ilmu silat, Bahkan seorang wakil ketua Tian Lipang seperti Lau Kang Hui saja belum tentu akan mampu menahan pukulan maut itu. Diam-diam Lau Kang Hui amat terkejut. Dia sendiri tidak sayang kepada Johon, akan tetapi dia tahu betapa sayangnya supeknya kepada anak itu sehingga kalau sampai Johon celaka, tentunya wa Angi Moli tidak akan dapat diselamatkan lagi. Akan tetapi, Johon yang sama sekali belum menyadari bahwa semua latihan yang dilakukan secara rajin selama dua tahun ini adalah gerakan silat tinggi, telah memiliki ketajaman pengelihatan yang luar biasa. Hal ini adalah karena sebagian besar waktunya dia berada di dalam goa yang gelap dan remang-remang. Maka, kini dia dapat melihat atau mengikuti gerakan tangan dan tubuh Moli dengan jelas sehingga memudahkan dia untuk berlomcatan seperti seekor keram mengelap ke sana sini dan tiga kali hantaman berturut-turut yang mengeluarkan bunyi bercicip itu tidak ada yang mengenai tubuhnya. Angi Moli penasaran bukan main sehingga ia menjadi lupa diri, lupa bahwa sudah dua puluh jurus ia menyerang dan kini ia menubruk ke depan untuk menerkam anak yang dianggapnya telah membuat ia kehilangan muka itu. Tak! Tubuh Moli terjengkang dan terguling-guling sampai lima meter jauhnya karena disodok ujung tongkat oleh Tian Te Tok Ong. Sungguh luar biasa sekali gerakan ini. Kakek itu masih duduk bersila dan jaraknya cukup jauh. Akan tetapi, entah tongkatnya yang mulut atau lengannya yang memanjang, ujung tongkatnya dapat menyambut serangan Moli sehingga membuat wanita itu terjengkang. Moli, apakah engkau ingin mampus? Sudah dua puluh jurus dan engkau masih ingin menyerang terus bentak kakek itu terkekeh. Angi Moli cepat bangkit dan memberi hormat. Maaf, locian pual, tentu aku sudah salah menghitung. Hei hei hei, engkau sudah kalah bertaruh. Hayo lekaskas miuhkan tiga orang itu kemudian cepat pergi dari sini, jangan sekali lagi sampai bertemu denganku, karena aku tidak akan sudi mengampunimu lagi. Dengan terpaksa Angi Moli lalu mendekati ketiga orang petani yang tergeletak dengan muka kebiruan itu. Dia masukkan tangannya ke dalam saku di balik baju luarnya, tempat ia tadi menyimpan belasan butir pel merah penawar racun pukulan Toat Beng Tok Hiat yang diberikan oleh Tiantetok Ong. Ketika tangannya keluar dari balik bajunya, tiga butir pel merah sudah berada dalam genggamannya, yang kemudian satu demi satu dimasukkan ke mulut tiga orang petani korban pukulannya tadi. Pel penawar bikinan Tiantetok Ong memang luar biasa mujarab, serta gelar aja racun langit dan bumi terbukti bukan julukan kosong belaka. Setelah masing-masing diminumkan obat, hanya dalam waktu sebentar saja tiga orang petani itu telah sadar kembali dan lenyap sudah rona kebiruan pada wajah mereka. Tiga orang petani itu segera bangkit dengan perasaan bingung, akan tetapi keheranan mereka tidak berlangsung lama karena Tiantetok Ong cepat berkata kepada mereka, kalian berlima lekas pergi dari sini, pulanglah ke tempat asal kalian. Meskipun rasa heran dan bingung mereka belum lenyap sama sekali, namun melihat wajah dan potongan orang-orang di sekitar itu, ditambah mendengar kata-kata Tiantetok Ong barusan, maka tanpa menanti lebih lama lagi, lima orang petani itu, tiga orang yang baru sadar bersama dua orang lain yang tidak sempat terpukul oleh Angi Moli, kemudian mulai melangkahkan kaki, pergi meninggalkan tempat itu. Dapat dibayangkan betapa marahnya hati Angi Moli. Ia memang tahu bahwa Tiantetok Ong adalah orang nomor satu dari Tian Lipang, bahkan merupakan seorang tokoh langka yang tak pernah mencampuri urusan dunia. Dikalahkan Tiantetok Ong masih belum merupakan hal yang memalukan. Akan tetapi, ia, datuk besar yang baru saja selesai menguasai ilmu yang amat hebat, ilmu Toat Beng Tok Hiat yang dianggapnya akan bisa membuat ia menjadi seorang yang paling lihai di dunia, atau setidaknya seorang di antara yang paling lihai, kini tidak dapat merobohkan seorang bocah berusia 14 tahun yang tidak pandai ilmu silat. Maka, setelah ia memandang kepada Yuhon dengan sinar matu mengandung penuh kebencian, dan di dalam hatinya ia mencatat bahwa kelak pada suatu hari ia pasti akan membunuh anak ini dan menghisap darahnya sampai tidak tertinggal setetespun, Ia lalu membalikan tubuhnya dan sekali meloncat ia pun lenyap dari tempat itu. Hihihi, Yohon, kau ingat. Iyalah mungkin wanita yang kelak harus kau bunuh, kalau tidak engkau yang akan dibunuhnya, hehehe. Yohon mengerutkan alisnya dan menggeleng kepalanya. Suhu tahu, Te'o Chu tidak akan mau membunuh siapapun juga. Hehehe, engkau memang anak yang aneh. Nah, Lau Kang Hwi, engkau tentu datang mengantar perempuan tadi bukan dengan percuma, tentu engkau pun hendak menagih janji, bukan? Lau Kang Hwi, seperti juga semua murid Tian Li Pang, amat takut kepada kakek ini. Kakek ini bukan saja merupakan orang pertama yang dipuja-puja dan ditakuti, namun juga terkenal bengis dan entah sudah berapa puluh orang anak buah Tian Li Pang semenjak dulu dibunuhnya begitu saja dengan kesalahan yang amat sepele. Maka, dia pun cepat menyembah sambil berlutut. Te'o Chu memberanikan diri mengantar Ang Imoli karena ia desak-desak, supek. Adapun, tentang supek hendak memberi anugerah kepada Te'o Chu atau tidak, Te'o Chu serahkan kepada kebijaksanaan supek. Bagaimana Te'o Chu berani menuntut? Hahaha, engkau memang seorang di antara para murid yang cerdik, Kang Hwi, tidak seperti Suheng Mu Aung Ban yang terlalu keras kepala walaupun kepandainya lebih tinggi. Aku sudah mendengar mengenai siasatmu mengadu domba antara empat partai perselatan besar dan berhasil baik. Hahaha, sungguh, aku sendiri tak akan memikirkan sejauh itu. Engkau memang pandai dan aku suka sekali menambahkan satu-dua ilmu pukulan untukmu agar engkau lebih dapat memajukan Tian Lipang lagi. Terima kasih, supek. Terima kasih akan tetapi dia lalu menambahkan dengan suara lirih. Hanya Te'o Chu mohon agar Supek sudi melembutkan hati Suhu bila Suhu memarahi Te'o Chu karena urusan ini. Gurumu, hahaha, gurumu selalu berat sebelah, terlalu mudah dirayu oleh O Ban. Jangan takut, kalau gurumu berani mengganggumu, akan kupukul pantatnya sampai bengkak-bengkak, hihihi. Nah, kesinilah dan perhatikan baik-baik. Akan kuajarkan ilmu Tok Jiow Kang, ilmu cakar beracun, dan kiam-ciang, tangan pedang, padamu. Hafalkan baik-baik dan kemudian latihlah, sedikitnya 1-2 tahun baru engkau akan dapat mahir. Terima kasih, supek. Lau Kang Hui memasuki mulut Gowa dan Yuhon yang tidak suka melihat orang belajar silat, lalu masuk ke dalam Gowa untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, membersihkan Gowa dan mengirim makanan dan minuman untuk orang hukuman yang berada di dalam sumur. Sampai 3 hari lamanya Lau Kang Hui menerima petunjuk 2 ilmu itu dari Tiantetok Ong tanpa ada yang berani mengganggu, bahkan mendekat pun tiada yang berani. Setelah dia hafal benar, Lau Kang Hui berlutut mengaturkan terima kasih, kemudian meninggalkan Gowa yang menjadi sungi kembali. Dan Yuhon pun mulai lagi setiap hari belajar ilmu menari dan senam, karena sampai hari itu pun Yuhon tetap berkukuh tidak sudi belajar ilmu memukul orang. Pada waktu usianya sudah 15 tahun, tetap juga dia berkeras hati tak mau belajar silat. Habis sudah kesabaran Tiantetok Ong. Ia memanggil muridnya menghadap. Yuhon berlutut di depan Tiantetok Ong. Terima kasih telah menonton!